Nah, hey, it ain't my shucks, but all of why I'm here, I'm here to club and so my world are here Guys, welcome back to my YouTube channel di Burhan MPB Alright, jadi kali ini gue gak akan ngasihin kalian tips gacha atau dan lain-lain ya Jadi kali ini gue akan ngasihin tips how to get the crowfish dan hairy crab secara gampang ya Hairy crab, crowfish, dan elfish guys Jadi, tapi sebelum kalian untuk ngedapatin 3 item tersebut Tersebut, kalian harus dapetin dulu large worm atau cacing berukuran sedang. Nah, biasanya kalau gue, untuk dapetin cacing berukuran sedang, gue pergi ke level mountain ya. Mau itu di 104 ataupun 106 ya. Kalian terserah, pokoknya kalau level mountain itu setahu gue banyak banget cacing ya. Dan itu rata-ratanya dapetin cacingnya, eh, bukan gitu sih. Ibaratnya di tiap gundukan tai-tai cacing di sini, itu rata-rata lebih banyakan cacingnya daripada tanahnya gitu coy, clay-nya gitu. Alright, jadi kita, mungkin video ini bakalan gue skip-skipin dulu, sementara gue ngumpulin hairy crab, eh, hairy crab, sementara gue ngumpulin cacing ya. Alright, jadi kita kumpul-kumpulin dulu sampai 100 ya, large worm-nya. Biasanya kalau digundukan-gundukan yang tai-tai cacing kayak gini, itu banyak cacingnya dia, coba kita cek aja ya satu-satu ya. Kita cek, cek, ntar, ntar, ntar. Nah, tuh kan bisa banyak double coy. Eh, kenapa ngasihin si tikus? Ntar, 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 ntar. Di sini sebenarnya banyak tik-tikin apa tuh rumah-rumah cacingnya ya. Kalian bisa ambil-ambil, di pinggir-pinggir sungai ya guys, di pinggir-pinggir sungai itu banyak banget makan ini cacing coy. Nah, lihat tuh, 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 tuh. Bisa, satu gundukan itu bisa dapet dua jenis cacingnya, biasa king sama small worm atau lebih ya, atau sebaliknya ya. Alright, apa deh ya, konkret, kalau udah kamu mendapatkan itu ya, ntar, terserah lah ya. Alright, jadi gue bakalan skip-skipin lagi video ya, supaya mempersingkat videonya ya. Alright, alright, langsung aja. Jadi, untuk kalian mendapatkan Harry Crab, kalian bisa pergi ke Spring Day. Yap, Spring Day. Terus nyeberang ke arah Blue Lotus ya. Kalian bisa nyeberang ke arah Blue Lotus. Selain kalian bisa dapetin Harry Crab, Cropi, eh, Harry Crab, Elvis, dan Blue Lotus. Di sini kalian bisa dapetin tiga item sekaligus ya. Tapi dengan syarat, kalian harus memancing Harry Crab-nya itu dengan large. Cacing tipe large. Nah, gue akan kasih contoh, eksperimental. Gue bawa cacing tipe large, yaitu sebanyak 51 buah ya. Jadi, kita bulatin aja jadi 50 lah ya. Kita bulatin jadi 50 coy. Oh, sorry. Bentar, bentar, bentar. Nah. Alright, jadi kita di sini udah ada contoh. Maksud gue eksperimental. Jadi, kita di sini ada 25 cacing tipe large untuk mancing Harry Crab di dekat Spring Day ya. Alright, jadi kita langsung aja mancing. Nggak perlu banyak. Bacot lah ya. Alright, jadi kita panggil dulu hewan kita. Terus, ada api nggak? Oh, kita taruhin api dulu coy. Sebenarnya, fungsi api untuk kita mancing itu, yaitu supaya kita nggak digangguin Skalaton-skalaton bangsat. Maksud gue bukan Skalaton sih. IMP. Yap, IMP seneng banget ngegangguin kita pas kita lagi mancing. Alright, jadi kita tungguin aja. Ntar gue bakalan skip-skip video. Ah, bisa kalian lihat, di sini gue nggak ada Harry Crab sama sekali ya. Nggak ada Harry Crab, nggak ada Kroppie sama sekali di sini. Jadi, 25 ini murni hasil tangkapan ya. Ntar hasilnya gue terangin di layarannya ya. Alright guys, jadi kita udah selesai nih mancingnya ya. Jadi, gue mancingnya tadi pakai 25 umpan large worm atau cacing jenis ini. Yap, kita ngedapetin 25 ya. Kita ngedapetin 5 Harry Crab coy. Bayangin, dari 25 kita dapat 5 Harry Crab. 5 Harry Crab dan selebih-lebihnya dapat ikan, ikan buntal dan itulah ya. Pokoknya itu-itu aja lah ya. Alright, jadi di sini kesimpulannya, daripada kalian mancing di Snow Mountain, dingin, terus dapat kata. Susah juga nggak dapat blue lotus. Mending kalian mancing di sini aja coy, deket spring coy. Jadi, spot nomor 2-nya itu untuk crowfish-nya di Lalu Pulkano. Lalu Pulkano. Tapi, kalian harus gunain large worm ya. Cacing large worm. Terus, kalau mau small worm, kalian bisa mancing di sini coy. Kalau mau small worm, kalian mungkin udah tau semua ya. Kalian bisa mancing di Silver Moon Hill. Ya, Silver Moon Hill. Kalau gue biasanya mancing di sini coy. Gue jarang main ke Silver Moon eh, tuh tuh tuh, Silver Moon. Gue jarang main ke Silver Moon untuk mancing coy. Jarang banget. Oke, oh itu dia. Udah ada tuh, ada api unggun orang-orang tuh. Kita bisa mancing di sini coy. Kita udah dapat 25 large worm. Tadi kan 23, kan terus kurang 2. Terus gue cari, terus dapat 25 ya. Tapi, usahain kalian didekat api unggun ya. Karena di sini, skalat tonnya, eh apa itu, EMP-nya keras-keras coy. Udah level tinggi gitu. Alright, jadi kita langsung aja coba 25 ini, dapat berapa banyak hairy crab-nya ya. Eh, hairy crab, crow piece-nya ya. Tapi, seperti gue bilang, di sini panas banget coy. Suhunya bisa 32 derajat. Jadi, kalian masuk ke air aja coy. Nih, biar kalian bisa mancing sekaligus minum coy. Oke, kalian taruhin seperti ini. Udah, kalian tunggu aja. 25 cacing ya. 25 cacing kita dapat berapa ya, crow piece-nya. Moga aja kita, hockey-nya kita bisa dapet, dapet, apa tuh, dapet, elvis. Kalau gue sering sih dapet elvis di sini, pakai yang large. Nah, satu lagi di ujung sini, di ujung di sana, dekat, silver orange-nya di sana. Kalian lihat aja di sana ada, ini coy. Ada apa tuh? Ada passion room. Kalian di sana ada passion room. Bentar, abis ini kita ke sana ya. Oke, mungkin gue akan skip-skip ini video ya. All right guys, jadi kita udah selesai dengan 25, 25 large room-nya. Dan kita dapetin, 8, 8 crow piece. Amazing kan? Udah gue bilang, di sini banyak banget crow piece coy. Kalian bisa mancing crow piece. Dan, seperti gue bilang tadi, kita langsung aja ke passion room-nya ya. Kuaci coy. Lihat nih, bunga kuaci. Kalian bisa tanam di depan rumah kalian ya. Sedatnya ada itu. Terus, ada jeruk. Oh, kita ambil jeruk dulu lah ya. Oh, langsung dapet, shaded-nya juga. Kalo bisa tanam di depan rumah juga. Ah, ngelag-nya. Bisa sampe 3 fps coy. Yang penggwe kayaknya yang kentang ya. Orang biasanya di sini ada passion ininya. Nah, biasanya di sini sih passion room-nya. Yang warna ungu gitu. Tapi tumben hari ini gak ada ya. Biasanya di sini coy. Ini passion room-nya. Tapi gak tau kenapa kok gak ada ya. Numpang parkir di rumah orang aja lah ya. Gue untuk closing videonya ya. Oke. Set. Jadi untuk kalian, yang mau mancing hairy crab atau crow piece, mending kalian cari large atau king worm. Kalian mancing aja ke tempat yang gue bilangin tadi. Kalo kalian mau mancing crow piece, kalian bisa datang ke lalu vulcano ya. Nih, lalu vulcano. Lalu vulcano kalian bisa dapetin passion room sama crow piece. Dan crow piece-nya jauh lebih banyak daripada silver moon ya. Oke. Kedua, kalo kalian mau hairy crab, kalian bisa pergi ke blue lotus ya. Dekat spring day di sini coy. Di sini coy. Nah, kalian bisa datang ke sini ya. Alright. Di tengkat blue lotus yang sungai panjang di sana. Kalian bisa mancing sepanjang sungai itu ya. Dan di sana hairy crab-nya, gue dapet lumayan banyak ya. Dari 25 cacing, gue dapet 5. Terus, gue mancing di sini, dari 25 cacing, gue dapet 8 crow piece. Gampang banget ya coy. Oke, mungkin itu aja tips dari Om Burhan. Kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you and bye-bye. Oh iya, bulenya bagus banget coy. See you and bye-bye, oke.